Penemuan jasad ayah dan anak balitanya di Koja, Jakarta Utara sempat buat heboh warga sekitar dan kini tingkah aneh sang istri korban mulai terungkap saat dimintai keterangan. Sebagaimana diketahui bahwa jasad hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya, Saktu 28 Oktober 2023, sang istri korban yang berinisial NHF dan anak sulungnya yang masih hidup diduga telah tinggal selama dua minggu di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari. Dr. Diana selaku dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian mengungkapkan bahwa sang istri korban diduga mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi istri korban yang melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Adapun saat dimintai keterangan, sang istri korban terlihat seperti orang depresi dan menunjukkan gelagat yang aneh yakni dengan mengaku bahwa tidak mengenal orang yang berada di rumahnya termasuk tak mengenali sang suami. Dr. Diana juga mempeberkan bahwa keadaan istri korban seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus serta sempat mengeluhkan penyakit lambungnya. Sang dokter tersebut juga turut menjelaskan bahwa istri korban yang berinisial NHF tersebut tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya dan tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan di tubuh istri korban tersebut. Padahal dirinya merupakan saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk di dalam rumah yang ditinggali tersebut. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan atas kasus penemuan jenasa ayah dan bayi membusuk di koja tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan terkini, HAMKA atau suami NHF diperkirakan sudah tewas 10 hari saat jasadnya ditemukan dan anak bungsunya yang diduga tewas beberapa hari kemudian. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.